Sementara itu pemirsa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga meresmikan asrama mahasiswa Nusantara atau AMN yang berada di Surabaya pada selasa 29 November siang. Asrama yang berlokasi di Desa Siwalankerto, Kecamatan Wonojolo, Kota Surabaya ini dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di tanah air. Presiden RI Joko Widodo meresmikan asrama mahasiswa Nusantara AMN yang berada di Surabaya selasa siang 29 November 2022. Asrama yang berlokasi di Desa Siwalankerto, Kecamatan Wonojolo, Kota Surabaya, Jawa Timur ini dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di tanah air. Terdapat sebanyak 410 mahasiswa dari seluruh Indonesia yang tinggal di asrama ini. Pembangunan AMN bermula dari usulan 61 tokoh Papua dan Papua Barat saat sedang ke Istana Negara Jakarta pada 2019 silam. Dalam pertemuan tersebut juga dikemukakan mengenai banyaknya peristiwa gesekan antar mahasiswa. Jokowi berharap keberadaan AMN dapat menjadi sarana bagi para mahasiswa agar bisa saling mengenal kebudayaan masing-masing sekaligus menciptakan kerukunan antar mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah tersebut. Kita tahu negara ini negara besar, negara besar, kita ini bangsa besar. Kita memiliki 714 suku yang berbeda-beda. Artinya keberagaman itu, keberagaman itulah yang menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Hati-hati, keberagaman Indonesia adalah kekuatan, bukan kelemahan. Pembangunan AMN merupakan amanat dari Peraturan Presiden Perpres nomor 106 tahun 2021 tentang asrama mahasiswa Nusantara. Berdasarkan perpres tersebut, AMN akan dibangun di 6 kota pada 5 provinsi yakni Surabaya, Jawa Timur, Manado, Sulawesi Utara, Makassar, Sulawesi Selatan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, lalu Malang, Jawa Timur, dan Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Sementara AMN Surabaya sendiri dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR sejak 17 September 2021 dan rampung pada 31 Mei 2022. Penghuni AMN Surabaya merupakan mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Airlangga Unair, dan Institut Teknologi 10 November ITS. Selain meresmikan AMN Surabaya, pada kesempatan ini Presiden juga mencanangkan pembangunan AMN Manado dan AMN Makassar. Ya ini adalah asrama mahasiswa Nusantara yang pertama yang kita bangun. Yang nantinya akan dilanjutkan lagi di Makassar, dilanjutkan lagi di Manado, dilanjutkan lagi di Bantul, dilanjutkan lagi di Malang, dilanjutkan lagi di Jakarta dan daerah-daerah yang lain. Untuk apa? Ini memang diisi mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dari Myangas sampai Pelorote. Semuanya ada di sini. Asrama mahasiswa Nusantara. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Karena keberagaman kita yang sangat-sangat beragam, sehingga asrama seperti ini sangat diperlukan. Jangan sampai ada asrama untuk seratu provinsi saja, atau untuk satu kota saja, sehingga tidak saling mengenal antar suku, antar agama, antar provinsi, antar daerah ini. Tujuannya ke sana. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara ini, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Bin Budi Gunawan, PLT Gubernur Jawa Timur, Emil L. Stianto Dardak, dan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV, Mewartakan.